Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Selamat pagi Assalamualaikum Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tapi memang kalau undang-undang mengatakan tidak seperti itu, bukti kan periode yang lalu kan PDI Perjalanan Parti Pemenang juga juga kalah Di dalam voting di MPR yang berkaitan dengan Jadi yang satu lagi, Pak FNJOLI kan tidak se-undang-undang harus politik diatur oleh undang-undang Kalau kita punya disepakatannya, justru itu Saya lebih cenderung, kita memulai dari musyawaran dulu, musyawaran untuk mencapai perhatian Tapi lebih dari itu, menurut saya, karena ada harapan-harapan, ada upaya-upaya, keinginan-keinginan Untuk ke depan ini memberikan kewenangan yang lebih melalui amendement terbatas Yaitu memberikan kewenangan yang lebih pada MPR untuk menetapkan dan memutuskan GDHN Atau haluan negara, kalau kita katakan haluan negara Nah inilah, saya kira agenda ini yang penting Sehingga, saya lebih cenderung juga di MPR, kita sepakat tuh soal agenda ini Kemudian siapa yang akan menjadi pimpinan MPR, baik ketua, baik wakil-wakilnya Ya itu disepakati berdasarkan kesepakatan untuk menggolkan agenda itu Nah disitulah saya kira poin-poin yang penting Bahwa ke depan sehingga ke depan MPR ini punya arti, punya nilai yang lebih Dari sekedar seperti sekarang, lembaga yang tadi Ichan sampaikan bahwa ini Seperti-seperti, nah hanya sebagai joint session aja untuk lembaga tinggi, salah satu lembaga tinggi negara Saya kira dua hal itu, dua hal itu yang perlu dibahas kemudian Tapi isu disampai ya, sama agenda juga ya? Yang bener-bener terbatas Karena selama ini MPR kan tidak punya kewenangan termasuk tidak ada kewenangan juga untuk menentukan haluan negara Dan kita sekarang ini, ya haluan negara kita berdasarkan apa yang presiden, wakil presiden yang banyak kan Yang sifatnya lima tahunan Kita tidak mempunyai rencana atau haluan negara yang sifatnya jatuh panjang Jadi semacam payungnya gitu ya? Ya, itulah ya diskusi-diskusi yang terjadi selama ini Baik di MPR, betul-betul saya di dalam kelompok kekajian di MPR Oh ya cocoknya Kita sedang menyiapkan ya poin-poin yang berkaitan dengan rancangan untuk perubahan amat dengan lebih depan Oh itu betul-betul bagian dari bukan hanya kelompok-kelompok masyarakat tapi di DPD Jadi dari MPR, MPR sudah dikaitan soal itu MPR periode sekarang, sejanya akan Kalau memang itu tercapai kesepakatan itu Ya untuk periode yang akan datang bahan-bahan itu sudah ada Oke, saya mau ke Pak Sofat Hadi Saya ingat Anda dulu juga tahu bahwa sempat beriklan Tidak terasa ya? Lupa apa Pak Sofat Supaya Anda lebih panjang jadi saya siapkan Sudah tahu beriklan Nanti bahayanya kalau saya kasih sebuah pendek, nanti kata Pak Sofat Kode PR pasti yang panjang Saya tidak Sampai Pak ya Oke kita istirahat dulu Ya tadi saya ingin berikan sepatan kepada Pak Sofat Hadi, rata DPD di Kitab Pak Sofat, misalkan dulu 2004 ya kalau tidak salah ada pertarungan antara koalisi bangsaan dan koalisi kerakyat Hadi Dalam pemilih pimpinan MPR di Indonesia saya merasa seperti pemilihan Ormas atau pemilihan nama-nama partai politik itu serunya Nah Anda setuju gak bahwa ya tadi FNJW ini dalam sebuah diskusi disini bukan lalu beratakan dengan nunggas Kalau kami sih kita gak, masa ini begini kita tidak bisa bicara berlain gitu ya Itu pimpinan MPR Dan kalau logiknya kita ikuti maka ya DPR bisa sampai menang, dia dapat kira-kira gitu Anda sendiri bagaimana menurut DPD sendiri apakah ingin juga sudah kita bertarung aja pilih? Yang kedua soal tadi rencana apa? Dan sekarang mungkin disiapkan oleh, bukan Badan Pekerja namanya, Badan Pekajian Badan Pekajian Terima kasih Jadi DPD itu dari periode pertama pun memperjuangkan supaya ada amandemen undang-undang kelas 45 Karena lembaga negara kita ini yang memegang kekuasaan kedaulatan rakyat ini Apakah unicameral, apakah bicameral, atau trikameral DPR DPR Ada pimpinan DPRnya DPD Ada pimpinan DPDnya MPR ada pimpinan MPR Dan sekretaris jenderalnya juga? Ya, masing-masing ada sekretaris jenderalnya Kalau memang MPR ini gabungan dari DPR dengan DPD Sebaiknya kan di MPR ini hanya sekretaris jenderal saja Jadi kalau ada sidang MPR, ya paling ada ketua sidangnya Seperti PBB lah, Militur Majelis Perserjakan bangsa-bangsa Kan tidak ada ketua PBB yang ada kan Sekjen Nanti kalau sidang, ada ketua sidang Dan itu berkala biasanya Jadi Jadi Kemudian Jadi Anda tidak mau MPR jadi semacam badan permanen gitu ya? Ya, jadi kalau misalnya kita memang become raw Ada DPD, ada DPR Ya Kita harus sesuai lah dengan Apa ya Harus sesuai dengan Ilmu-ilmu Ketak-ketak negaraan gitu Karena dulu rencananya memang DPR dengan DPD itu Kedudukannya sama Dan kewenangannya sama Bukan Bukan berarti bahwa DPR itu sama banget gitu ya Bukan berarti DPD itu mengambil alih kekuasaan atau kewenangan DPR, tidak Tapi memang Sama-sama sebagai lembaga untuk Membentuk undang-undang Sekarang sekarang tidak Sekarang ribut soal pimpinan MPR Nah Kalau sekarang ada Ada Wacana Partai pemenang Sebagai ketua MPR Ya kita tanya DPR DPD ini sebagai fraksi apa sebagai mana? DPD ini sebagai ketua MPR Ini pengembangan Ini pengembangan dari idenya Itu idenya Pak Eventi Boyeri Jangan kembangkan dengan canggih itu Kemudian Kemarin itu kan sekarang pimpinan ini banyak Karena dulu ada kubu Apa? Indonesia hebat dengan kubu Apa? Satu lagi? Kualitas merah putih Kualitas merah putih Kualitas merah putih Kualitas merah putih Di tengah jalan ditambah kan Beberapa orang Ya ditambah karena Akibat Paket-paket itu Yang paket Koalisi hebat dengan paket ini Jadi Dan jangan Kualitas merah putih Karena biasanya paket itu ada di makanan cepat saja Nah Dapur jalan itu kan paketnya tidak bertahan Karena ada juga yang mendukung Jopo Nah akhirnya ya sudah Paket ini jadi bubar Kalau bubar kan Nah akhirnya ditambah lagi Yang Partai-partai Yang Kursinya banyak Ya inilah Istilahnya itu Aspirasinya Akhirnya Akhirnya kan Diadakan perubahan Menang-menang Tapi menurut Anda Dari segi Membangun peradaban politik Elok gak Terlihat itu Bahwa Terbaca di masyarakat Lewat laporan Teman-teman media bahwa Terjadi pertarungan Seperti Ya seperti kita memilih Ketua kelas gitu Tentu karena Ketua kelas kan Masih halus-halus Bayangnya tidak terlalu canggih Karena memilih MPR Maka sikat-sikatnya itu Lebih canggih gitu Kalau sekarang Situasinya Dengan 5 tahun sudah agak beda ini Jadi kalau sekarang ini Dipurahi lagi pimpinannya Mungkin tidak seperti 5 tahun yang lalu Kalau 5 tahun yang lalu kan Sangat ekstrim gitu Apa Perkentangan antara Dua Kubu Apa Kubu Koalisi Koalisi hebat Koalisi Merkuti Sekarang kan sudah Semuanya sudah Merkuti Jadi bisa dikatakan Kalau saya Jadi berani Berkesimpulan Sementara Anda mengatakan bahwa MPR itu Dijadikan sebagai Perlombang Pendamaian politik gitu Akomodasinya Bukan Kalau untuk parten Bukan di Bukan di MPR saja Di DPR juga Saya kira Tapi di MPR Waktu ditambah Di bidang dari Partai Politik Dan DPR ditambah juga Tidak 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 Jadi saya Ini sedikit Ternyata Karena di MPR itu Karena ada DPR dan DPD Maka diatur disitu Karena kalau DPR itu ada Fraksi 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 Sementara DPD itu kan Keanggotaannya Perindividu Peranggota gitu Oleh karena itu Memang Di dalam Apa Ketua Ketua Pimpinan Itu Diatur melalui Paket Yang di dalam Paket ini bisa Gabungan dari Fraksi Fraksi Atau gabungan dari Anggota Kalau tidak salah Dulu Di DPD Ada pemilihan Awal Setelah pemilihan Awal Terjadi Polarisasi Apa pembelahan lah Jadi ada Satu Dua Tiga Nama di Bawa ke Koalisi Karakatan Ini 24 ya Ada Satu Tiga Nama dibawa ke Koalisi Ruangsa Jadi DPD Ya karena DPD Sebagai Apa Di dalam MPR Mereka Adalah Individu Peranggota Memang sebagai Anggota DPD Sebagai Bagian dari Kelembagaan Tetap Keanggotaan Di MPR Itu adalah Keanggotaan Individua Atau Provensi Atau Provensi Atau minimal Ya kalau Kalau Mereka mau melakukan itu Makanya memang Menurut saya Palik ideal Adalah Masih Masih Musawara Mufakat Itu Dengan Mempertimbangkan Aspek Kepentingan Apa sih yang Mau dibawa Melalui Lembaga MPR Disitu agenda Apa yang Akan Bawa Lempaga Yang Sampaikan Boleh dan Sekurang lebih banyak, selama beberapa tahun ini juga sosialisasi sosialisasi 4 pilar itu dan macam ya justru itu, sehingga kemudian secara politik MPR mempunyai mempunyai warna-warna politik yang lebih besar yaitu menetapkan GBHN atau haluan negara nah disitulah agenda yang kira-kira penting untuk ke depan yang sekarang sedang digodok di kembangnya pengkajian MPR jadi MPR dapat gigi kembali salah satu iya salah satunya tapi ya tentu kalau dulu kan termasuk MPR itu juga memilih presidennya sekarang tidak karena presiden dipilih secara langsung tapi hanya terbatas pada yang menetapkan GBHN kalau tidak salah nanti Pak Refli yang jawab kalau tidak salah jika ada perhalangan tetap misalnya MPR juga kalau tidak salah pemilihannya MPR ya kalau tidak salah iya iya itu dia iya dokter sosialisnya sudah cukup kembali pasal pasokan nah kan kita semua tahu bahwa di DPD bukan hanya orang seperti ANSI atau ANSI atau ANSI atau ANSI berpartai itu tidak tapi kan di DPD disini juga orang-orang berpartai dan sekarang makin jelas orang berpartai walaupun sebagian mengurutkan diri dari pengurusan yang tidak boleh kan jadi pengurus ini tapi jadi anggota artinya makin-makin kita sudah mencium bahwa di DPD punak terjadi pembelahan gitu karena ya mungkin kalau kita ikuti sarannya Pak FND Hoiiri silahkan kepada DPD Perjualan tapi Anda mengatakan kalau mau itu-untungan fraksi walaupun DPD mungkin mungkin mengatakan kelompok ya kelompok DPD MPR ya di dalam tata tertib MPR sendiri misalnya ada lima pimpinan MPR gitu ya itu harus ada satu atau dua DPD dari DPD ya untuk menentukan ini kan sidang-sidang DPD dulu sidang paripunan untuk menentukan siapa yang akan jadi pimpinan di MPR jadi itu pun ada voting di DPD siapa yang akan menjanjikan jadi jadi tidak 132 di voting di MPR tidak jadi walaupun bagaimana ya waktu kita pertama kan ada lima pimpinan tiga dari DPR dua dari DPD sekarang lima DPR dua DPD sekarang tujuh ya itu dia sekarang tujuh enam dari DPR satu DPD jadi ya mudah-mudahan apa lantai yang lima ini kalau yang lima lantai ini rencana ini berapa DPD ya artinya dari DPR ini teman-teman DPR jangan menganggap bahwa kita ini hanya satu fraksi dianggapnya satu fraksi minimal dua lah ya satu pro pemerintah satu kritik pada pemerintah jadi itu berapa jadi itu aja mengenai pimpinan MPR ya nanti kita juga akan minta supaya ada perubahan lagi di tata tertib MPR karena untuk proses prosedur memilih pimpinan MPR itu diatur oleh Pak Sofar Pak Sofar mohon maaf kelihatannya Anda tadi mengatakan dengan berani bahwa kalau soal fraksi fraksi DPD lebih besar tapi yang juga sekaligus peranak itu bisa memukul balik karena tidak bisa satu suara juga artinya begini saat teman-teman di DPR berkumpul satu dua fraksi merencanakan sesuatu DPD belum tentu bisa solid berhentang atau menerimanya karena DPD sendiri bisa terbelah satu dua atau tiga gitu jadi begini di DPD itu satu lembaga jadi kalau kalau mau MPR memilih salah satu pimpinan dari unsur DPD itu harus selesaikan di dalam dulu iya ada sedang paripurna untuk memilih bisa cobot misalnya maksudnya lebih suka anggota dari selama setengah cobot gak bisa karena seperti Pak Usman Sabtaudah kan lewat pemilihan juga kemudian yang lain-lainnya juga itu hanya memang kemarin itu ada dua paket DPD dikasih satu jatah kan lucu disini ada Pak Usman disini ada Pak Usman karena takibnya juga karena DPD itu hanya harus satu orang yang lucu dimana di DPR atau di DPD ya dalam tata tertibnya masa ada dua paket kemudian DPD paket ini sama orangnya dan ini sama orangnya karena dalam takibnya itu DPD hanya mengajukan satu nama mestinya ya kalau dua paket ya dua nama kalau tidak salah Pak Usman Sabta di paket yang satu jadi ketua paket yang lain jadi waktu ketua dipaket yang satu jadi waktu ketua dan sebagainya dua-duanya mau pakai DPD kan gak mungkin misalnya ada ada dua nama PDP apa jatuh yang ada dua kemudian namanya cuma satu orang itu sayangnya gak banyak yang teribut gak banyak yang teribut kita istirahat dulu untuk pesan komersial dan saya batuk terima kasih di kawasan uji kiri juga dan acara ini adalah perspektif Indonesia hasil kita sama antara Smart TV Metro dan Populi Center langsung saja saya masih Pak Andrias Carrera politisi senior dari PD perjuangan yang merupakan kota DPD DPR ya di provinsi pusat Tenggara Timur ada juga Pak Sofa tadi Pak Muhammad Sofa tadi adalah anggota DPDRI 3 kali 32 kali dari Kalimantan Selatan sekarang saya ke Dr. Nervi Harun nah ini kan belum terasa tapi kelihatannya akan terjadi pertarungan saya dengan bisik-bisik saya tanya ke ahli jadi bisik-bisiknya bukan hanya soal pemilihan pemilihan pimpinan tapi juga bisik-bisiknya sekitar upaya aman-kemen tadi secara jelas Pak Andrias memang ada upaya untuk memberikan apa-apa aman-kemen terbatas wakil khusus terkait dengan GBHF yang dianggap dihutupkan karena musim pemilu tentu tidak harus membuat arah bangsa tidak tergantung tetapi ada yang juga mengatakan yang siap aman-kemen bukan cuma Pak Andrias dan Kak Ogor dibanding bekajian di luar dimasyarakat juga sejumlah organisasi sedang menyiapkan apa yang mereka sebut aman-kemen di tengah suasana yang lebih damai Pak Redli sebagai ahli Anda boleh memasuki diskusi ini dari mana saat ini sudah saham bicara 11 ngomong sendiri ya jadi kalau kita ngomong tentang MPR ini satu MPR ini lembaga yang paling enak sedunia pimpinannya punya protokol yang tingkat tinggi tertinggi termasuk pimpinan lembaga-lembaga puncak kalau mereka berada dalam satu kelompok tetapi kerjaannya hampir tidak ada enak jadi kalau TPA-nya itu di performance indicatorsnya itu tidak jelas jadi misalnya diminta pertanggung jawabannya Pak Zulkifli Hasan ini apa kira-kira KPI yang sudah Anda capai ada memang tidak ada yang digariskan yang jelas sekarang kerjaannya itu memang sewaktu-waktu atau sekali dalam 5 tahun sekali dalam 5 tahun nanti presiden dan wakil presiden itu pengaturan sumpah ada sidang tahun kan? ya sidang tahun kan formalitas doang cuma sekedar dengar bidatul susah dikaitkan dengan performance indicator lalu kemudian memilih presiden memilih wakil presiden dalam hal wakil presiden naik jadi presiden kemudian memilih presiden dan wakil presiden kalau dua-duanya berhalangan tetap sampai kemudian dipilih dalam jangka waktu 60 hari ya 60 hari lalu kemudian tidak ada lagi menetapkan dan mengubah undang-undang dasar kapan-kapan saja kemudian terakhir impeachment kapan-kapan saja kan kira-kira karena itu hampir tidak ada kegiatannya tetapi dia akan menjadi penting kalau eskalasi tinggi misalnya ada aspirasi untuk mengubah konstitusi perubahan undang-undang dasar nah kalau kita bicara tentang perubahan undang-undang dasar ya memang dalam sejarah perubahan undang-undang dasar di dunia ini hampir tidak ada rasanya yang saya pahami perubahan undang-undang dasar dalam masa yang damai biasanya dalam masa yang gojang-gajing ya big bang luar biasa kalau kita kan peralian politik 98 kemudian kalau di Filipina kejatuhan resimakos kemudian di Thailand itu karena kodita militer kemudian di apa Amerika Selatan rezim aparte berakhir runtuhnya negara-negara Uni Soviet dan lain sebagainya itu semua yang membuat kemudian perubahan undang-undang dasar itu terjadi nah kalau perubahan undang-undang dasar tetapi dari sisi ide saat ini kan memang ada tiga kelompok di masyarakat kalau perubahan undang-undang dasar pertama kelompok yang sudah merasa nyaman merasa senang merasa diuntungkan dengan apa yang ada sekarang yaitu undang-undang dasar dengan empat kali perubahannya dan biasanya kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok formal di DPR terutama karena dengan perubahan yang empat ini DPR kan menjadi lembaga yang banyak sekali apa kekuasaannya terutama kekuasaan untuk menentukan pejabat-pejabat publik ya semua hampir semua apa pejabat-pejabat publik harus dipilih oleh DPR fit and proper test yang kedua adalah kelompok yang merasa tidak puas nah kelompok yang merasa tidak puas ini dibagi dua kalau kelompok yang merasa tidak puas ini karena kalau dia kelompok politik karena merasa less incentive terhadap perubahan yang ada kelompok kedua ini DPD contohnya karena DPD merasa bahwa perubahan undang-undang dasar yang menghadirkan DPD justru tidak jelas DPD-nya bagaimana tapi dari dua kelompok yang merasa tidak puas ini ada yang ingin melakukan perubahan lebih lanjut penyempurnaan misalnya penguatan DPD MPR dan lain sebagainya dan itu misalnya kelompok DPD para akademisi tapi ada juga yang ingin setback kembali kepada undang-undang dasar 1945 versi asli yang 18 Agustus 1945 yang kemudian hidup lagi melalui dekret 5 Juli 59 dan kelompok ini ternyata masih ada unsur-unsurnya masih ada di BDIB unsur-unsurnya saya melihat dengan sikap resmi manifesto di masyarakat juga manifesto Gerindra saya lihat juga itu pengen kembali kepada undang-undang dasar 1945 kemudian di kelompok di masyarakat terutama PEPA BRI kelompok Pernah Mirawan ABRI dan lain sebagainya tapi ada beberapa intelektual juga karena mereka merasa bahwa Indonesia sudah kehilangan jati dirinya ketika kemudian MPR itu diisi oleh anggota-anggota yang semuanya dipilih seperti pasar bebas dalam politik dan tidak ada lagi kelompok-kelompok perwakilan golongan dan lain sebagainya nah ini hati-hati juga DPD yang mau dianggap sebagai perwakilan itu itu akhirnya berkompetisi ternyata ternyata ekstensi dari pasar politik yang kebetulan tidak lolos parliamentary threshold kira-kira begitu nah karena itu kemudian isu tentang amendement ini ya tetap akan mewarnai keberadaan MPR ke depan tapi pimpinan itu sebenarnya tidak banyak juga pengaruhnya hanya sikap pimpinan yang pro atau menolak amendement itu akan berpengaruh pada administrasinya ya mungkin saya boleh katakan ya jadi dalam pelaksanaan memang pimpinan tidak apa tidak mutlak tetapi dia berpengaruh di dalam menentukan agenda ya makanya saya bilang agenda-agenda saya bilang administrasi agendanya itu agendanya itu menjadi penting ketika tidak ditetapkan agenda proses itu jadi bisa jangan nah disitu poin daripada kita mengandaikan sebuah agenda biasa agenda biasa misalnya agenda-agenda sidang tahunan dan lain sebagainya tapi kalau agenda luar biasa faktor pimpinan itu merupakan bukan faktor yang sangat determinan sebagai contoh misalnya perubahan konstitusi tahun 98 99 sampai 2002 itu siapapun ketua MPR nya tidak terlalu penting tapi kan itu ada political pressure iya makanya siapapun yang menjadi pimpin MPR tidak begitu penting karena political pressure nya tinggi aspirasi masyarakatnya juga tinggi nah sekarang yang menjadi masalah adalah ketika misalnya PDIP misalnya katakanlah menginginkan sebuah perubahan terbatas yaitu menghidupkan kembali GBHM dan yang dari sisi paradigmatik ini agak problematik sesungguhnya tapi ini terlalu banyak nanti membahasnya saya mengatakan bahwa apakah memang ada jaminan ya PDIP dan kekuatan katakanlah Presiden Jokowi itu bisa memagari itu hanya itu saja hanya itu saja nah disitu lah disitu lah yang saya maksudkan tadi kita sepakatan di dalam di tiga pimpinan untuk memutuskan soal agenda ini nah itu menjadi penting jadi tadi yang saya katakan kita sepakatan soal agendanya baru kemudian kita sepakatnya dulu soal apa yang mau kita lakukan dengan MPR ini dan baru kemudian kita sepakatnya pimpinannya karena pimpinannya jadi jadi kalau dikatakan mungkin ya oke orang akan terima GBHM tapi kata orang lain misalnya pasokan oke kita punya proposal juga nih dua tiga pasang misalnya ya kan terus yang lain menurut saya terus terakhir dari sisi paradigmatik ketatanegaraan kalau kita mau meletakkan sebuah pilihan struktur ketatanegaraan sebenarnya menghidupkan GBHM itu adalah bukan memperbaiki apa performa undang-undang dasar kita karena itu justru menjadi hal yang makin tidak jelas sekarang saja misalnya orang menganggap bahwa presiden terlalu mudah digandungan begitu kalau misalnya nanti ada GBHM dalam sistem presidensial dengan pemilihan presiden langsung itu pusat kekuasaan itu bisa menjadi merubah di oligarki politik MPR itu bahaya ya apa presiden bisa dipukul tiap hari ya bisa karena kemudian kan harus ada konsekuensi kalau tidak menjalankan GBHM tapi kalau tidak ada konsekuensinya misalnya ya apa gunanya karena GBHM itu akhirnya bukan seperti undang-undang kalau melanggar kalau melanggar undang-undang kan bisa ada sanksi administratif ada sanksi pidana kan begitu pertanyaannya adalah kalau melanggar GBHM sanksinya apa apakah ada sanksi politik kan istilah ketatapan MPR sudah tidak ada tidak ada tetapi kan MPR kan bisa membuat sebuah keputusan kalau dibikin tidak usah amal-mpl GBHM dibikin dalam keputusan pari purna MPR ya sama juga artinya kita akan bicara kedudukan GBHM itu dimana dalam hirarki tata perundang-undangan kita oke karena mulai berat kita istirahat dulu kepala saya mulai padas melalui hirarki kita istirahat untuk jurnal 9 pagi jurnal 9 bagi jurnal 9 bagi kualian Radio Smart FM di seluruh Indonesia dan kita kembali lagi dalam perspektif Indonesia topik kita MPR dan amal-amal lagi dengan pertanyaan narasumber saya adalah Pak Agres Baderira politisi setiap partai BD Perjuangan juga ada Pak M. Sofad Hadi anggota DPD RI dari Perubatan Selatan tiga periode juga ada Dr. Renfli Harun yang tadi belum menyelesaikan beberapa hal penting yang dia sampaikan nah saya kira yang menarik adalah apakah ini hanya sekedar orang berburu dapatkan protokol tadi mohon maaf karena karena di dalam di tengah jalan pun kemarin bisa ditambahkan dua jadi mungkin berupa negara ini boleh-boleh juga ada risan gitu ya kalah-kalah menang-menang supaya kompetisi setelah kelekatan yang mengatakan tapi ada yang mencium bahwa ini juga menangkali bisa menjadi pintu masuk bagi upaya relemen sesuatu yang tidak buruk tentu tapi berebut atau menentuk memegang kendali pemimpinan administratif itu juga penting tapi saya gak tahu Anda mau mengatakan apa pada semangat atau gairah mengubah undang-undang dua-duanya benar menurut saya menguasai pimpinan di lembaga seperti MPR DPR DPD itu penting kenapa? karena fasilitasnya full protokolnya yang alas tinggi kan begitu itulah sebabnya di tengah jalan pun dari lima pimpinan MPR ditambah dua karena kebetulan PDP kan dapat sama PKB pada waktu kan koalisi merah-merah putih yang mengambil semuanya jadi cara pemilihannya sayangnya DPD gak nambah ya ya sayangnya DPD juga gak nambah nah DPD nambah di pimpinan DPD sendiri yang dari tiga ke empat jadi datang sapinya di sana tapi untuk MPR dia akan kembali ke lima lagi kan aneh kan hanya diberikan waktu satu tahun lebih lalu kembali ke lima lagi DPD tetap empat nanti DPD satu ketua dan tiga wakil ketua ya untuk dipimpinan DPD sendiri jadi memang hak-hak protokoler seperti itu memang tinggi karena bangsa kita kan masih melihat seperti itu revolusi kalau ke daerah bangsa memacara ya dan paling gampang biasanya kalau Pak Sokwa anggota biasa pergi ke daerah mungkin dicoykin oleh protokoler daerah kan tapi kalau yang pergi itu adalah pimpinan walaupun wakil itu tua lompat itu selalu kecuali komisi tiga komisi tiga semua bersih jalanin itu satu sisi saya kira memang kita tidak bisa membungkir itu kenikmatan kenikmatan jabatan seperti itu tapi yang kedua memang soal amendement ini kemarin tiga hari yang lalu saya di undang One Team Press buk Sri Adi Nisi ketua One Team Press dan kemudian di bagian Pak Agung Gumlar kita tahu kan kalau kita lihat Sri Adi Nisi Agung Gumlar dimana pasti link Pak Jokowi sama PDP nya kuat sekali ide yang mereka sampaikan pada waktu itu adalah kaji ulang kaji ulang konstitusi kita yang sudah mengalami empat kali perubahan karena merasakan ada hal-hal yang ya berangkali which is good ya tidak terlalu bagus jalannya kemudian perlu dikaji ulang tapi saya mengingatkan soal periode saja kalau kita misalnya mengeluh dengan periode sistem politik sekarang jangan lupa ini sudah berlangsung 21 tahun termasuk yang nomor dua terpanjang dalam periode politik kita periode pertama 4559 kita katakanlah demokrasi liberal itu berlangsung 15 tahun kemudian 5966 selama 6 tahun walaupun liberalnya dipotong 59 oleh Pak Karno enggak ya saya 4559 oh iya 5966 demokrasi terpimpin ya cuma 6 tahun bertahan ya padahal maaf kata sama Bung Andres Farera ini Bung Karno ini pencetus Pancasila dan dia mempraktekan demokrasi ala dia yang dia pikirkan pada pidato 21 juta ini ternyata cuma 6 tahun bertahannya lalu kemudian demokrasi Pancasila yang sering diplem pemberitaan lebih baru selama 32 tahun sustainability-nya lalu kemudian terakhir Pancasila yang forma versi versi Pak Harto lalu kemudian demokrasi konstitusional sekarang orang menyebutnya demokrasi konstitusional based on konstitusi itu sudah berlangsung 21 tahun dan saya terlalu seorang yang yang saya yakin demokrasi konstitusionalnya mungkin akan jauh melampaui durasinya dibandingkan demokrasi Pancasila yang order baru yang 32 tahun artinya terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada ya kita juga patut bersyukur bahwa kita demokrasi kita itu masih ada masih prevail dan di dalam demokrasi inilah kita bisa menyaksikan penggantian presiden beberapa kali walaupun ada yang tidak reguler seperti Gus Dur yang dijatuhkan tapi presiden Megawati ke SBY SBY kedua lalu Pak Jokowi Jokowi lagi itu kan melalui proses pemilu yang walaupun berangkali banyak ketidakpuasan di sana-sini tetapi itu membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan nasional itu sudah terjadi secara baik sudah terlepas pada era reformasi ini terlepas dari kelemahan-kelemahannya karena itu menurut saya harusnya perubahan konstitusi itu bukan berpikir setback ke belakang karena kalau kita pakai undang-undang dasar patulio versi yang asli jangan lupa undang-undang dasar versi asli itu menyebabkan dua menyebabkan dua bangunan pemerintah otoriter yaitu Soekarno dan Soekarno dan menyebabkan dua presiden jatuh itu undang-undang dasar versi yang lama sebelum perubahan karena itu kita harus kita harus memperbaiki apa yang harus kita perbaiki seperti kelembagaan MPR mau diapakan kelembagaan DPD mau diapakan mahkamah konstitusi apakah perannya sebatas itu saja lalu kemudian bagaimana dengan desentralisasi saya kira Bung Ican juga sudah pernah terlibat juga DPD sudah membuat konsep itu secara komprehensif pada periode apa 2004 2009 2009 2014 tetapi sayangnya konsep DPD itu yang sudah sudah dibukukan bahkan dibahas saja enggak kira-kira begitu ya padahal konsepnya itu jauh lebih komprehensif nah tetapi memang diantara itu kan selalu saja ada hantu-hantu politik yang menurut saya yang kadang-kadang membuat bangsa kita ini susah bergerak apa hantu-hantu politiknya ini mohon maaf Bung Andres saya kira-kira saya 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 makan hantunya biar Bung Andres pukul hantunya pukulnya agak marah jadi hantu politiknya begini ketika kita melihat perubahan undang-undang dasar dan ini secara paradigmatik sudah berubah dibandingkan tanggal 18 Agustus 1945 apalagi dibandingkan dengan pidato Bung Karol tahun 1945 orang kemudian rindu pada romantisme masa lalu begitu dia rindu pada romantisme masa lalu disitulah orang kemudian gambling kita ini mau nengok ke belakang atau mau melihat ke depan atau separuh ke belakang separuh ke depan contoh MPR MPR itu itu bagian dari romantismenya 18 Agustus 1945 karena kalau kita lihat pidatunya Supomo pidatunya Bung Karno dia melihat MPR itu sebagai penjelmaan rakyat karena dia merupakan penjelmaan rakyat maka MPR itu berhak memilih presiden maka dia berhak menjadi lembaga yang tertinggi karena dia penjelmaan rakyat artinya kalau dia bilang penjelmaan rakyat itu kan antara rakyat rakyat yang menjelma itu sama derajatnya ya kan misalnya malaikat apa dia menjelma seperti manusia itu sama kualitasnya kualitas malaikatnya jadi kualitas rakyat di MPR itu sama dengan kualitas seluruh rakyat Indonesia itu yang dia ada dalam pikiran the founding fathers kita the founding parents kita karena itulah kemudian setah pada waktu itu dia sebagai lembaga tertinggi dia buat GBHN dia memilih presiden tapi sekarang ketika kembali pada supremasi konstitusi bukan kembali bergeser pada supremasi konstitusi MPR menjadi lembaga biasa saja dengan tugas dan kewenangan masing-masing yang kadang-kadang selama lima tahun hanya dijalankan sekali saja yaitu mengadakan forum penyumpahan presiden dan wakil presiden iya saya kira ya Bung Defi menafsirkan terlalu jauh dalam arti tidak ada bahwa romantisme masa lalu sah-sah saja tapi apa yang dimaksudkan dengan amendement terbatas itu tidak 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 dalam arti bahwa ini diskusi ini wacaan dalam arti bahwa kita mau mengembalikan ini kepada ya Bung Defi dasar 45 seperti 18 Agustus saya kira memang ada memang ada juga pemikiran-pemikiran seperti itu tapi yang yang sedang yang sedang digodok ini oleh bagian-bagian dan itu sah-sah saja dalam arti bahwa tidak ada ketika kita melihat bahwa ada hal yang kurang kurang pas di bangsa ini untuk kepentingan akselerasi percepatan pembangunan untuk ya lebih mengakomodir apa yang kita maksudkan dengan daurat rakyat itu sehingga undang-undang itu undang-undang dasar itu perlu apa perlu di perbaiki dan itu satu di banyak negara terjadi seperti itu jadi bukan juga apa sesuatu yang apa tamu ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki nah dalam hal inilah makanya dari apa dari diskusi-diskusi yang sudah dilakukan di pedi perjuangan kami melihat misalnya mengapa muncul ide ini muncul ide kita perlu ada negara ini perlu ada sama haluan karena di dalam beberapa kali pilkada misalnya saya mengalami itu di pilkada mulai dari 2015-2017 kemudian terakhir 2018 ketika kami melakukan fit and proper test para kepala daerah yang mengalami fit and proper test para kepala daerah calon-calon kepala daerah ini setiap kepala daerah mengajukan visi-visi tentang pembangunan di daerah ini jadi kalau ada satu kabupaten ada lima calon kepala daerah ada lima visi dan misi yang mereka ajukan bayangkan aja kalau di Indonesia ada 514 kabupaten ada 34 gubernur mempunyai visi dan misi tentang daerahnya kemudian ada presiden jadi begitu banyak visi-misi yang berkaitan dengan pembangunan daerahnya perlu dibikin koridor justru itulah justru itulah kemudian kalau udah-udah ada kalau udah-udah bisa jadi koridor nah justru itulah makanya ya ini akan menjadi apa negara ini akan apa pelan-pelan 30 tahun lagi ini mungkin pelan-pelan ini akan dikena tiap daerah dengan maunya masing-masing tiap provinsi dengan maunya masing-masing karena mereka terpilih secara langsung suka-suka gue tidak ada dia suka-suka gue tidak ada gaya yang lainnya yang sifatnya nasional dalam hal pembangunan oleh karena itulah apa perangkat dari fakta-fakta ini kemudian kita berpikir kembali untuk memperbaiki atau melihat kembali undang-undang melihat kembali pentingnya haluan negara ini sebagai guide line bagi siapa saja menjalankan pemerintah memang ada ada poin-poin yang bahwa kalau misalnya pemerintah itu tidak menjalankan itu seperti apa makanya disinilah ruang-ruang diskusi ruang-ruang pembicaraan sehingga kemudian kita mempunyai apa yang undang-undang dasar ini kemudian ke depan kalau memang kita akan revisi revisi terbatas dengan tidak merubah atau tidak mengganggu hakikat daripada demokrasi yang selamanya sudah kita hak yang kita berikan kepada rakyat yaitu tidak kembali kepada misalnya MPR kita kembali membimu presiden itu tidak kita tidak bicara kita tidak bicara berbalik ke situ berapa fraksi yang sudah setuju sampai dengan sekarang di MPR di dalam badan pengkajian kita bicara lintas fraksi juga karena DPD juga ada di situ dengan teman-teman di DPD untuk menyiapkan draft-draft draft yang berkaitan dengan perubahan ini untuk periode yang akan di besok MPR dan Pak Andai juga ada besok kan ya Pak Sobat juga DPD sekarang periode yang kedat kurang suara oh kurang suara biasa itu politisi kurang suara biasa kita selanjutnya lagi ya kita contoh negara lain ada istilah join session kita sudah punya dua lembaga suka-tidak suka ada lembaga yang DPR di tempat lain sering disebut sebagai ada lembaga kamar ada DPD nah kalau MPR ini dijadikan saja join session gimana? ya saya justru setuju jadi begini sebenarnya kita jangan terjebak pada istilah join sessionnya kita tetap melihat MPR sebagai lembaga ada ada lembaga tapi kan tidak perlu struktur sendiri jadi kelembagaan itu seperti Kongres Amerika Serikat kan kekuasaan legislatif itu ada di Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari Senat dan Dahas Representatif kan itu bunyinya Kongres itu sendiri enggak ada lembaganya yang ada strukturnya kan Dahas sama Senatnya Lower dan Upper House ya kan nah karena itu kemudian harusnya menurut saya yang menjadi ketua MPR itu memang ketua sidang saja dan itu ketua sidang pada saat dia misalnya melaksanakan fungsinya saya kok malah menganggap ya kalau kita mau memberikan pemberatan kepada DPD agar ada fungsinya ya harusnya ex official ketua DPD merangkap sebagai ketua sidang MPR lalu ketua DPR wakil ketua kenapa begitu karena fungsi sehari-hari ketua DPR itu jauh lebih banyak dibandingkan seorang ketua DPD karena itu dia diberikan pemberatan sebagai ketua sidang MPR jadi agenda-agenda MPR melakasannya di sekretariat DPD yang sesungguhnya tapi kan masalahnya ide yang seperti saya katakan ini tidak populer kenapa tidak populer karena MPR sekarang dananya banyak atau itu tadi dana sosialisasinya banyak protokolernya juga banyak RI berapanya juga disediakan dan lain sebagainya dari politik bukan mengurangi jabatan publik sehingga misalnya undang-undang kementerian akibat dulu membuntahkan 17 dipatok saja dipatok 34 dan selalu maksimal tidak pernah dipakai 30 selalu maksimal padahal itu pun dibikinkan lagi wakil menteri jaman SBY juga padahal menurut saya kalau negara kita ini makin decentralized harusnya harusnya makin sedikit jabatan-jabatan di tingkat pusat cuma desentralisasi kita ini kan tidak pernah kafa tanggung terus di satu sisi misalnya ini maaf kata ini agak mengkritik sedikit boleh lah ya misalnya banyak sekali soal-soal yang akhirnya sekarang ditarik lagi ke pusat jaman SBY begitu iya jadi banyak sekali urusan-urusan kita undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang yang disahkan pada masa akhir pemerintahan SBY itu semakin resentralisasi jadi banyak kewenangan-kewenangan yang harusnya di tingkat kabupaten kota itu ditarik ke provinsi bahkan ke pusat karena memang dianggap bahwa sering sekali ada korupsi di sana kan begitu padahal ditarik ke pusat gak ada jamin juga gak korupsi kan sama aja beda masalahnya korupsinya mungkin bergeser saja tetapi memang ada satu soal-soal desentralisasi itu yang kita kan pernah juga berdiskusi tidak pernah selesai kita ini mau desentralisasi itu dimana tidak pernah-pernah selesai mau provinsi atau kabupaten mau provinsi atau kabupaten seharusnya tidak boleh dua jadi tidak boleh two tiers karena kalau dia dua apa otonominya maka memang akan ada kebingungan sebagai contoh misalnya gubernur gubernur itu wilayahnya dimana gak ada wilayah otonom provinsi secara real secara konstitusional ada tetapi secara real kan semua terbagi ke gubernur kota nah karena itu menurut saya ya saya sih sudah ke depan bilang harusnya ya di tingkat provinsi tapi jumlah provinsi 100 misalnya jadi beberapa daerah di Jawa dikembangkan beberapa provinsi lalu kemudian yang dievaluasi kira-kira tidak mampu mandiri dan lain sebagainya dicipkan jadi persis nanti provinsi itu seperti DKI jadi yang dipilih cuma gubernurnya lalu kemudian wali kota dan bupatinya cukup menjadi kepala administratif saya paham ini tidak populer lagi karena mengurangi jabatan-jabatan politik coba bayangkan jadi dokter Reflin kurang-kurang puting mulai dari anggota DPRD tapi tidak ada negara di dunia ini yang jumlah daerah otonomnya lebih dari 500 seperti Indonesia ini kontrolnya susah kontrolnya susah kecuali kalau kita mau bertingkat jadi yang namanya pusat itu hanya kontrol ke provinsi sementara provinsi kontrol ke kabupaten kota jadi pusat ke daerah ke provinsi saja tapi kan ini enggak pusat ini langsung mengontrol ke tingkat dua kenapa begitu kalau kita bicara tentang power kewenangan saya kalau berkuasa ya ambil dulu kewenangannya perkara kemudian tidak bisa dijalankan atau sulit dijalankan atau tidak mudah dijalankan soal lain yang penting kewenangannya diambil dulu nah inilah menurut saya penyakit bangsa kita termasuk juga kementerian jadi maksud Anda kalaupun ada amandemen titip ke adres jangan hanya WN iya harus hal-hal yang jauh lebih fundamental dan menyelesaikan persoalan bangsa kita nanti orang itu korupsi dan lain-lain kita buat yang lebih baik misalnya kalau mempati wali kotanya itu ditunjuk saja kan begitu ya kita bikin seleksi oleh tim pakarnya itu juga lebih oke dibandingkan dia pemilihan langsung karena itu kemudian kita pastikan dia seperti CEO nantinya ya jadi bukan bukan kepala daerah tapi seorang yang banyak tadi visi-visi kata baik iya itu kepala daerah ini CEO ini konsekuensi dari apa kebapalasan kita soal apa pemilihan langsung itu memang tapi substansinya saya 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 sepakat ada kita bicara soal desentralisas tapi ada hal-hal yang yang juga prinsip yang harus tersentralisasi untuk menjaga negara keatuan Republik Indonesia ini disitulah kita melihat bahwa aspek perencanaan pembangunan Indonesia yang besar ini untuk menjaga aspek keadilan persatuan kesatuan bangsa ini nah di wilayah inilah perlu ada hal yang kita tarik kembali di wilayah sentralisasinya kenapa karena pengalaman dari pengalaman lapangan yang kita lihat bahwa banyak sekali perencanaan perencanaan di bawah di tingkat bawah karena daerah-daerah ini merasa mereka mempunyai kewenangan karena dipilih oleh langsung kepala daerah itu merasa bahwa dia mempunyai kewenangan karena dia dipilih langsung oleh rakyat sama halnya juga gubernur sama halnya juga presiden karena dipilih langsung itu sehingga saya mempunyai kewenangan untuk merencanakan mengantuk apa yang saya mau di daerah saya nah inilah problematika yang kita lihat di lapangan sehingga kemudian kita perlu kembali menarik aspek perencanaan pembangunan yang berkait bukan hanya perencanaan pembangunan aspek haluan negara ini ke tingkat pusat karena desentralisasi karena desentralisasi salah satu apa kalau saya katakan bahwa side effect yang negatif daripada desentralisasi ini yang kemudian menyebabkan wilayah-wilayah ini negara merasa bahwa dia mempunyai yang penting dari reformasi kan salah satu adalah desentralisasi dan Anda setuju gak tadi saran Dr. Refli ditarik ke provinsi disini supaya aspect of control dari Bukita Pusat jauh lebih ringan dengan daerah yang bisa diurus mungkin diskusi soal kepala daerahnya kita tetapi satu hal juga yang saya perhatikan saya di daerahku di NTT maunya saya mengatur semua tapi angkanya kan dari mana ini sebuah dari 22 kabupaten kota PAD-nya tidak tidak lebih dari 20-10% artinya setuju tapi gak mau tegas semua ini tergantung pada Pusat jadi ada wilayah yang tergantung pada Pusat tapi semangat di bawahnya maunya ngatur sendiri nah disinilah perlu ada sinkronisasi antara apa yang kita maksudkan dengan haluan negara ini dengan apa yang akan kita lakukan di tingkat dari atas tapi ini sudah hukum politik kalau misalnya seorang kepala daerah itu dipilih langsung dari agar mendapatkan mandat langsung dari agar ya tentu dia memang harus punya degree of autonomy karena kalau tidak maka janji-janji politiknya kan tidak bisa dialaksanakan karena itu selama dia itu daerah otonom maka kalau misalnya provinsi itu pemilihan langsung kabupaten kota itu konsekuensinya harus pemilihan langsung juga karena ini kan soal keseragaman sama-sama status yang sama kecuali tadi kita tegas-tegas mengatakan bahwa kabupaten kota itu bukan daerah otonom tapi dia daerah administratif seperti halnya Jakarta Barat Jakarta Pusat dan lain sebagainya atau ada komendasi lain yaitu gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat dia menduduk di putus Jumbaling Pusat bupati dan luar di kota itu yang dipilih Pak Sobat Hany membicarakan kalau itu yang terjadi maka kemudian kita bicara tentang daerah otonom daerah otonomnya di kabupaten kota cuma masalahnya terbesar adalah rasanya dia tidak mungkin dikoordinasi oleh kepala administratif walaupun dia wakil dari pemerintah pusat ini kan soal paradigma berpikir sekali kita mendapatkan mandat otonom maka kemudian kita punya kewajiban kepada masyarakat kayak dulu negara-negara kemudian menempatkan gubernur burung sentral Pak Sobat memang kita ini kadang-kadang tidak konsisten pada waktu ada amandemen WD45 dan reformasi waktu presidennya Pak Sobat itu kan sangat kuat sentralistik semua diatur oleh pusat sampai sebelum pemilihan kepala daerah pun harus nama-namanya minta izin dulu ke Pak Harto kan dulu gitu setelah itu diperkuatlah otonomi daerah jadi sentralistik itu jangan terlalu kuat nah kemudian dibahas otonomi daerah ini mau diletakkan dimana akhirnya diletakkan di kabupaten dan kota karena apa karena kalau diletakkan di provinsi takut menjadi negara-negara serikat negara-negara karena yang berontak itu biasanya satu provinsi tidak ada pernah satu kabupaten minta menjadi negara sendiri akhirnya diletakkanlah di kabupaten dan kota kalau begitu kan mestinya si gubernur itu kepanjangan tangan dari presiden jadi tidak ada lagi DPRD provinsi karena tidak ada DPRD provinsi mengurangi jabatan partai kayaknya kurang tanggapan ini jadi saya kalau menurut saya bagusnya memang gubernur itu kepanjangan tangan presiden dan dia sebagai aparat pemerintah pusat di provinsi kemudian pemilihan kepala daerah itu hanya dipati dan wali kota saja sesuai dengan otonomi daerah diletakkan di kabupaten kota itu wacana yang pernah ada tapi ya karena maksudnya apakah DPRD serius juga kan ini dari pihak pandangan kan serius misalnya soal DPRD itu akan di upaya kan di apartemen apakah DPRD juga punya rencana untuk melakukan apartemen misalnya tapi saya nakutin sedikit kalau misalnya nanti di kabupaten kota daerah otonomnya ya maka sesungguhnya DPRD kehilangan basis kehilangan basis pemilihan bagaimana mungkin dia mewakili sebuah bukan sebuah daerah otonom cuma daerah administratif jadi berarti basis pemilihan DPRD harus dievaluasi DPRD-nya ini sebenarnya karena misalnya basisnya kabupaten kota bisa 500 jumlah jumlah anggota DPRD-nya jadi menurut saya memang pilihan-pilihan ini agak komplikatif jadi kita tidak bisa mengambil satu pilihan lalu kemudian paket yang lain kita buang karena ini kan ada konsekuensinya semua dan negara ini negara besar pulau-pulau ada launya ada dengan anggota anggota DPRD-nya juga sama mewakili provinsi-provinsi cuma provinsinya ada dabilnya dua kabupaten itu beda pak kalau anggota DPRD-nya mewakili penduduk mewakili penduduk jadi penduduknya di desa no matter tapi kalau DPRD-nya mewakili teritori kalau dibatasi tidak menyelesaikan masalah jadi menampal sesuatu yang tidak penting ini soal pendekatan politik semuanya harus mencari dari berbagai makhluk kemungkinan kemungkinan yang ada untuk menjadi suatu keputusan ya kalau pendekatan ketatan negara memang strik pada aturan-aturan pandian ada tapi ya politik bicara pada sendiri mencari kemungkinan disitulah politik seringkali satu-dua tahap lebih dulu dari tata negara setelah politik selesai baru tata negara membentuk kembali metode atau tata negara menertifkan politik bisa juga terbalik ini dari kemungkinan wilayah tapi negara itu kan ilmu perketahuan politik itu kan ekonomi hukum hukum politik disini kan soal saya dipengambil keputusan saya dipencari kemungkinan di dalam pengambilan keputusan dan ketika kita bicara di lembaga politik itu adalah para politisi berbicara tentang bagaimana mencari kemungkinan dan apa yang dilihat di lapangan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat nah disitulah saya maksudnya MPR itu seharusnya lebih banyak bicara urusan-urusan yang sifatnya kebangsaan negara kalau di DPR itu kita bicara seberapa aspek apa politik kepentingan speaker of politiknya dan day to day politiknya sementara MPR bicara hal-hal yang lebih visioner yang menyakut ya kepentingan jadi ketua MPR atau pimpinan MPR itu dia speaker of nation speaker bicara tentang kepentingan nah disinilah kita tentu perlu perlu apa perlu figur jadi kita bicara agenda dulu baru kemudian kita jadi kita karena anggota DPR sama anggota MPR itu ya sama orang jadi ketika kita bicara tentang bahwa kita bisa split cara berpikirnya satu berpikir politik satu berpikir kenegaraan tapi dari orang yang sama dan dalam masa yang sama itu sulitnya minta ampun jadi kalau menurut saya begini memang saya mau usul konkret ya kalau misalnya usulnya sesi terakhir boleh boleh nanti Pak Andreas juga bisa menutupnya Pak Sokrat juga dan Pak Refri sendiri kita pastikan masih dalam perspektif berusaha dengan satu sesi paling penting ya jadi sesi terakhir biasanya kita serahkan kepada negara Sokrat untuk beri tekanan akhir atau apa yang benar-benar penting saya ingin berikan kecepatan pertawal kepada Pak Muhammad Sofad Hadi Pembuatan DPD dari Dewan Perwakilan Daerah mereka sendiri karena menyebut dirinya senator dari Kalimantan Selatan Selatan Pak Sofad DPD memang dari sejak awal itu ingin memperjuangkan adanya kembali adanya amandemen karena dirasakan bahwa DPD ini proses pemilihannya sama dengan DPR tapi kewenangannya tidak seperti DPR itu yang selama ini perlu apa kita perlu untuk adanya amandemen tapi banyak bantan lakukan DPR sekarang masuk MPBD ya kenapa? banyak bantan lakukan DPR sekarang masuk DPD ya partai tertentu dan sebaliknya yang dari DPD juga ada yang masuk JBR jadi sekarang ada untuk di hidupkan kembali GBHM dan lain-lain ya DPD mendukung adanya upaya untuk amandemen 25 dan memandangnya ke depan bukan romantisme sejarah bukan bernostalgia ya karena tidak mungkin kita mau memutar jarum jam sejarah itu karena kalau misalnya kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 Dekret Presiden tahun 59 kalau menurut saya hal yang tidak mungkin karena kehidupan demokrasi sudah berbeda dalam perjalanan itu saja dari kami kami mendukung ada amandemen kembali di 45 dan melihat ke depan soal pimpinan MPR apa? pimpinan MPR ya pimpinan MPR ini kan tergantung dari 5 5 5 Dekret berapa ke situ? ya kalau bisa sih DPD dua kembali Pak Andres Pak Andres Pak Andres ya kembali pada topik ini apakah MPR akan melakukan amandemen lagi terhadap Undang-Undang Dasar memang ada proyeksi di sana ada proyeksi di sana MPR yang akan datang itu melakukan amandemen terbatas amandemen terbatas ini berkaitan dengan tadi yang juga disingin oleh Pak Refri Harun tadi bahwa ya ada ada hal yang kita sadari banyak hal yang kita sadari kemajuan-kemajuan yang kita peroleh setelah reformasi ini termasuk dalam hal desentralisasi kewenangan pusat ke daerah termasuk desentralisasi kewenangan politik kekuasaan politik pada kepala daerah tapi ada hal yang juga kita lihat bahwa efektivitas daripada desentralisasi ini menjadi tanda-tanda kembali gitu yang perlu kita tinjau kembali nah dalam hal ini salah satu yang kami lihat di lapangan penting dan perlu untuk diperbaiki yaitu yang berkaitan dengan haluan negara haluan negara yang bukan hanya berkaitan dengan pembangunan tetapi juga berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan bernegara yang perlu mempunyai guide lainnya sehingga kemudian ketika siapapun yang memerintah di republik ini presidennya bisa berubah gubernur bisa berubah kepala daerah bisa berubah tapi kita mempunyai haluan negara yang lengkap tentang negara bangsa dan negara nah itulah yang kemudian pentingnya dan siapa yang harus memutuskan itu nah ketika memutuskan itu ya kita kembali lihat pada ada ada lembaga dan ini lembaga yang pernah membuat membuat keputusan itu dan menetapkan itu adalah MPR jadi kita bicara siapa yang membuat itu lalu jaman Bungkaru kan ada DPR NAS DPR NAS ini kan Dewan Perancang Nasional lalu jaman Bungkaru yang kemudian melahirkan pembangunan nasional semesta berencana di jaman Pak Harto direduksi menjadi hanya pembangunan jadi garis besar haluan negara itu lebih pada aspek pembangunan dibuat oleh Bapak PNAS pada waktu jaman Pak Harto dulu nah sekarang juga ini ini perlu untuk kemudian kemudian kembali di tetapkan siapa yang membuat ini jadi memang ada hal-hal yang berkaitan lebih spesifik yang berkaitan dengan haluan negara pentingnya haluan negara ini maksud Anda menjaga ideologi gitu ya 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 tentu hal-hal yang berkaitan juga termasuk dengan ideologi tadi ini yang semua aspek dari kehidupan pernegara ini yang perlu mempunyai haluannya nah disitulah pembicaraan itu berkaitan dengan siapa yang memutuskan dan menetapkan dan siapa yang membuat hal-hal yang negara itu jadi poinnya adalah amal yang berkaitan dengan pentingan kepentingan prinsip yang yang tadi hal-hal yang sifatnya prinsip yang perlu kembali di tarik tingkat pusat tingkat nasional jadi Anda ingin bangsa ini tetap punya garis besar yang tidak bisa di apa-apa di negara mana pun di negara mana pun ada artinya ada kita lihat kita lihat di di Tiongkok sistem berganti tetapi kemudian negara ini mempunyai haluan kemudian mereka bisa cepat mengalami perubahan-perubahan dan setelah reformat mereka mencapai kemajuan-kemajuan yang sangat apa sangat dasar begitu negara-negara seperti Korea begitu cepat karena mereka mempunyai yang namanya perencanaan pembangunan itu tidak putus tidak putus kalau kita lihat sekarang di Tiongkok perancangan pembangunan sudah mencapai yang ke-19 atau yang ke-20 begitu pun di Korea nah di Indonesia ini kemudian kita mengalami setelah 5 kali ada berita kita putus setelah order baru ya selesai kita mulai lagi dengan yang baru dan sekarang ini kita mengalami tiap presiden mempunyai apa ide mempunyai ide dan perencanaan perencanaan yang yang baik ketika dia menyampaikan itu kepada rakyat tadi seperti Bung Gregory katakan yang dia bertanggung jawabkan tetapi bagaimana dengan kesinambungan dengan misalnya peroris berungga ya dengan peroris berungga bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah yang itu tadi kepala-kepala daerah yang juga mempunyai mempunyai apa apa ya otoritas politik yang sama karena mereka juga dipilih meskipun skopnya kecil tapi mereka juga dipilih oleh secara langsung oleh rakyat nah inilah problematika yang kemudian perlu ada hal yang sifatnya nasional yang bisa menurut kita semua oke kira-kira begitu Pak Rebli Anda punya kesempatan terakhir menjadi pengunci ya saya kira memang ini mohon maaf mungkin tidak tidak sesimpel itu mungkin ya sebenarnya kalau kita bicara mengenai hal-hal seperti itu banyak betul dan saya kira salah satu masalah utama di dalam di daerah itu adalah sebenarnya sumber daya manusia pimpinan daerahnya ada beberapa daerah yang saya kira walaupun dengan apa katakanlah peraturan dan lain sebagainya bisa memajukan daerahnya karena memang komitmennya jelas kualitasnya jelas ya ya beberapa daerah saya berhasil ya seperti baju wangi misalnya saya kira dua priori kepemimpinan Azor Anas itu luar biasa misalnya karena bisa memajukan banyu wangi dari daerah yang ujung jawa tapi bagus nah karena itu saya mengusulkan dua hal sesungguhnya ketika di One Team Press kemarin mereka itu mengisyaratkan ingin mengusulkan pembentukan komisi konstitusi menurut saya dua hal pertama MPR membentuk komisi konstitusi karena saya tidak yakin sidang MPR baru besok Oktober itu langsung menghasilkan hal-hal yang fundamental karena kan perlu pengkajian pemikiran yang jernih dan kejernihan ini kan kadang-kadang susah didapatkan politisi bukan karena dia tidak mampu tapi susah membedakan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya karena itu kemudian misalnya saya komisi konstitusinya harus less quality dia beri saja manis kerja dua tahun tiga tahun dan lain sebagainya tapi jangan terlalu banyak juga dulu berada ya tapi kan itu kan seperti sengaja main-main untuk membuka keran saja anggotanya puluh hanya menurut saya 15 orang saja cukup betul-betul orang yang memang punya keahlia yang punya jangkaan yang terpandat dan lain sebagainya itu kondisi konstitusi yang penting partisipat yang kedua giliran presiden membentuk semacam panitia ahli untuk mengkaji semua produk perundang-undangan yang ada saat ini terutama undang-undang politik dulu yang meletakkan dasar dalam perundang politik kita yang menurut saya sampai sekarang masih carut maru di dalam kantornya kantor setah presiden oh sudah saya kira saya kira independen saja yang yang difasilitasi oleh setnek kan saya bilang less politik sehingga nanti 2024 kita memiliki fondasi berpemilihan jauh lebih baik yang tidak menggunakan korban banyak ya salah satu kondisinya itu yang saya saya inginkan adalah dua hal pertama presiden silahapus kalau maupun dipertahankan itu harus ada dasar konstitusional yang kuat dan angkanya tidak memaksa dua calon lalu kemudian yang penting juga saya kira memang elektron law enforcement pemilu harus menjamin orang-orang yang korup orang-orang yang berbuat curang itu tidak terpilih nah kalau pemilu masih memungkinkan orang curang terpilih maka pemilu kita itu pemilu yang masih bermasalah ya saya kira itu oke kita beri applause kepada Pak Redli Pak Soekro dan Pak Redli yang saya sampaikan tadi Pak Soekro maaf waktu sudah habis kita akan dengar lagi di kesempatan mendatang terima kasih banyak juga keseluruh hadirin dan para jurnalis saya channel lebar sampai jumpa selamat menikmati